Intro Kemarin kita telah menggelar Joy Sailing Berlayar sambil belajar bersama dengan salah satu komunitas di Bobau Malamnya, kita diajak berkeliling di area benteng Kesultanan Buton Salah satu benteng terluas di dunia Hari ke-13 ekspedisi, kita masih di Bobau Intro Terakhir keunggulan pola Buton itu satu Perahunan ada itu dipakai Dan ternyata alasan ini kenapa? Karena dia lincah Tenggirik! Tenggirik! Wuhuu! Stop! Bilih sih Satu dari banyak peninggalan maritim leluhur Maha karya yang terus berusaha bertahan hidup Bentuknya adalah transformasi panjang dari peradaban yang leluhur Sedangkan semangatnya terus bertahan dalam udara yang kita hidup Terima kasih telah menonton! Tenggirik! 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 Terima kasih. Kita berbeda. Kebosanan adalah hal yang paling mungkin terjadi pada hal apapun. Perjalanan kami yang masih panjang ini sudah memberikan sedikit tanda-tanda. Setiap hari, jika tak ada kegiatan, aktivitas kami hanya berada di atas kapal dengan panjang 24 meter dari Anjong ke Buritan dan lebar 5 meter. Baru hari ke-13, bagaimana dengan hari-hari panjang berikutnya? Belum lagi, kapal tidak berhenti selalu bergoyang. Tentu, hiburan menjadi hal penyeimbang dalam perjalanan ini. Tiap malamnya, jika tak ada kegiatan, kami semua berkumpul di anjungan kapal dan berbagi cerita. Kadang juga saling menghibur dengan memutar musik atau bernyanyi bersama, seperti malam ini. Oh bahagia sekali, kita tahu semua yang kita berhenti. Jangan lupa bersama kapten kita, skipper. Kapal kinesi pusaka Indonesia, penjelang tahun baru, bersiap tahun baru di kampal. Tentu, ya inilah kondisi di kampal kinesi pusaka Indonesia. Gimix, 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 gimix. itteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresteresterester melibatkan masyarakat etnis Bugis dan Buton, sarasihan budaya antara masyarakat Buton dan Boneh. Buton tidak lepas dari sejarah Bugis Makassar. Di masa lampau, ada kekerabatan yang terjalin dan masih terjaga sampai sekarang. Salah seorang budayawan Buton yang turut hadir pada kegiatan ini berbagi cerita kepada kami tentang Buton, tentang laut, dan tentang hubungannya dengan kerabat lama. Buton, detil. Tiga jelit itu. Satu jelit, dua salam, jadi sekitar 600. Kalau di rumah saya, perpustakaan cukup, tapi karena kondisinya moderatori. Kalau saya peserta, bisa di seher son untuk saya leni bapak-bapak. Itu satu. Keunggulan kita pertama, catatan sejarahnya sudah dicatatkan. Kemudian perilaku budaya masih tinggal sampai sekarang. Masih ada. Struktur-struktur pemerintahan masa lalu sudah dialih fungsi secara evolusi. Struktur pemerintahan masa lalu dialih fungsi menjadi struktur budaya secara evolusi. Tidak diperintah. Karena saya alami. Di daerah-daerah pesisir, karena papasya para jad-pajad pemerintah, sering ketemu dengan para cama itu adalah seorang polisi, orang milinya. Itu masih berlaku struktur budaya. Pimpinan masyarakat adat, dia disebutnya parabella. Masih berlaku pesisir-pesisir, masih ada. Parabella yang terendah, desa. Jadi kalau pemerintah butuh di daerah, saya butuh masyarakat kumpul. Dia tidak pusing lagi. Tinggal dia kirim surat saja, taruh bulu ayam di amplopnya, saya masih alami itu. Papasya masih kena batunya itu. Sebagai pemimpinan bidang pemerintah di bidang pendidikan, di sebulu ayam beri bawah. Dibawa kemana? Dicari pemimpin masyarakat adatnya. Oh, satu kali turun itu. Jadi kepala desa, lurah. Dia tinggal di enjoy saja. Di catatan laga ligo terakhir, bukan laga ligonya, pembahasan laga ligo tabannya begini. Titik seminar bahasa di buton, saya ambil satu. Di promo saya beli Rp150.000. Pada bagian terakhir laga ligo itu, maksudnya buku-buku ila laga ligo, salah satu yang diungkap pelaut. Memang disinggung itu. Taksa para gerak. Keunggulan buton disinggung sama-sama pelaut. Tidak ada saingannya pelaut bugis buton itu. Buton ditulis itu bahwa keunggulan buton sebagai pelaut, pertama, dia unggul dengan perahu kecil. Makanya pengalaman buton yang diunik dikatakan di kitab terakhir itu, bahwa salah satu model kelincaan perahu-nya buton dikatakan, nah ada itu. Layar yang dipakai diubah. Dia layar belakang, dia tinggal lagi begini. Bukan lagi trapezium, tapi segitiga. Itu keunggulannya. Jadi pelaut bugis buton keunggulannya, dia bisa bergerak sampai ke luar negeri menggunakan perahu tonase satu setengah ton. Cerita terakhir masih hidup orangnya. Terakhir ini, aneh masih ada. Masih ada pas-pas jalannya di Jawa Landa. Masih hidup namanya Lahungu, kemudian Udin Barani. Itu bagian dari potensi kemarinan yang mereka miliki. Dan sampai hari ini potensi itu masih hidup. Yang saya khawatirkan, ini yang Bapak tanyakan tadi. Yang masih ada. Perahu model tradisi sudah hilang, ditaruh mesin. Tapi ada juga layar yang tidak fungsi maksimal, karena model perahu diubah. Lu baik model perahu, karena untuk duduknya mesin. Nah, untuk ini Bapak Besandi, Butung Selatan, ada satu teluk, Butung Selatan kan begini. Ada dua tanjung, tanjung di sini. Ini dari kota Bapak Masuk ke sini, Bukota Kebukatung Selatan, tanjung di sini. Di dalam teluk ini ada satu kampung, namanya Desa Tira. Itu masih-masih murni untuk perahunya. Itu yang pernah ditulis oleh Pak Gunung Susanto Juhdi. Pernah ditulis itu. Tiga orang namanya Perjanjian Tanah Bolio. Empat tahun kemarin, dia meneliti di buku tetap itu. Ini dia jadikan ikon mereka, karena masih terpenderah baik perahunya mereka. Inilah mereka yang terbiasa kemana-mana, keberdagang dengan perahu itu, Pak. Terakhir, keunggulan pelaut Butung, itu satu. Perahu nada itu yang dipakai. Dan ternyata, alasannya kenapa? Karena dia lincah, menyusahkan kepada ombak. Kita, untuk saya, pelaut itu, kita hidupkan kembang karena bangsa maritim. Maka saat kau kurangkit hari ini, satu. Inilah yang saya tidak terlalu paham. Ketika pemerintahan kita memimpin, kenapa? Laut tidak dijadikan sebagai umpulan pertama. Misalnya, perkuat angkatan laut. Terdapat di sana ada beberapa pasukannya. Makanya dia masuk di Pulau Marege, menjadi budaya kami, orang-orang Butung Selatan, yaitu Pulau Batu Atas. Sudah diambil lolat. Termasuk Kupuk sendiri sudah meninggal. Ditangkap di Mediano, di Australia. Karena mereka pergi ambil, teripang. Teripang katanya seperti ini. Teripang katanya seperti ini. Teripang katanya seperti ini. Teripang katanya seperti ini. Mereka di Salat Tores masuk itu. Itu didapat. Itu budaya yang dia orang Marege. Terpasa ke Raja Boneh, dia datang ke Buton minta bantuan. Waktu itu Sultan Laica itu minta bantuan. Dikirinlah panggila Buton ke Boneh. Nah, sehingga ceritanya, Maka Buton Boneh bersatu bersaudara, ada perjanjian antara mereka. Butur dia aja Boneh di laut. Boneh itu adalah Buton Barat, Buton adalah Boneh Timur. Maka dibikin perjanjian hukum-hukumnya begini. Kalau kalau begitu, itu kalau hak Buton memberikan, memberikan tawang karang kepada Boneh. Kewajibuang Boneh memberikan saw manang kepada Buton. Hukumnya itu. Dan terbawa sampai sekarang. Ini bagian dari ini. Sebenarnya Arifalaka, ini bagian dari implementasi nilai-nilai kearifan yang kami warisi. Yang ada sektarin di antara kita. Itu bagian ini. Jadi saw manang itu artinya apa? Tawang karang begini. Kalau orang Boneh datang ke Buton, tidak boleh disudihkan tradisi. Itu risiko kami. Ketika halusin dia perang dengan Arifalaka, Arifalaka lari ke Buton. Tidak apa sekalir? Malau diseluruh di perang. Walaupun perang kami, ya perang tengah-tengah lah. Makanya ketika saya tahu baca, Bapak baca, seolah-olah jangka jangka dia dikucinkan. Ketika Arifalaka datang ke Buton, minta bantuan itu, seorang Buton mengatakan, iya kami tidak sanggup. Bukan berarti kamu naik, tidak. Karena Buton tidak mau peran dengan gue. Orang terhebat kita ini. Penis Nusantara. Belayan kita orang terhebat kita di Buton. Tidak lah. Saya bergurus sama nenek moyang. Kamu orang sama ada selalu-selalu. Nenek moyang. Nenek moyang kita memang pelaut. Terima kasih. Ketemu di kesempatan apapun. Oke, mari kita berdoa. Semoga semua dilancarkan. Barang dan kembali. Kuma dengan selamat. Amin. Akhirnya kami memutuskan melanjutkan perjalanan tanpa kewanci. Apakah Tobie? Kapten mengambil keputusan ini karena kondisi cuaca yang beberapa hari ini tidak bersahabat. Kemarin, sebuah insidan di laut terjadi. Kapal Tenggelam. Kami melanjutkan perjalanan menyusuri selat Buton menuju ke Raha, Kapupaten Muna. Kita harus saja meninggalkan bau-bau dan akan menuju ke Raha. Bau-bau Raha. Kita ke Raha karena di Oka Tobie. Dua tahu kan? Karena kondisi cuaca tidak mungkin. Oka Tobie. Dan apa tadi? RIK. Jadi kita menuju ke Raha langsung ke Gendari. Ikuti perjalanan kita di ekspedisi BINISI BAKTI NUSA. TAPARAKA TIDA, TANU WALIO! Saat melewati selat Buton, tak lama setelah meninggalkan pelabuhan pada suatu tempat, kami mendapati banyak perahu kecil berjajar di sepanjang teluk. Kata salah seorang kru kapal yang sering melewati jalur ini bahwa mereka biasanya menunggu kapal lewat untuk melemparkan koin. Lalu anak-anak ini menyelam untuk mengambil koin itu. Beberapa dari mereka juga memancing di area tersebut. pertanyaan tetap tempat. selamat menikmati apa? tarik pak itu telefon saya juga saya tidak tahu apa yang saya lakukan saya tidak tahu 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 sebelahnya saya tidak tahu mereka tetapi seperti percayaan saya tak tahu kamu sudah tidak tahu mengambil percayaan setelah sang tiap angkat aja lah ya ayy bagi tusan tuh om biar mati dulu ayo lah nanti kan angkat angkat bagian ambil lagi ambil putus bisa diambil itu siapa mau lompat itu siapa mau lompat apa kakak jangan lompat kakak 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 nih kakak 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 teman-teman, kecewaan yang besar hari ini kita dapat ikan besar, ikan enak namun begitu sudah mau diangkat, putus saat maghrib begini makan dulu harus sholat gak baik orang sholat, baru tidak makan Tuhan marah nah sekarang sudah kita mendekati Raha ya Raha destinasi yang kelima ya baru kelima om pernah ke Raha? om pernah ke Raha sebelumnya? sudah pernah? oh sering 41 mil jarak yang kami lalui dari bawah menuju Raha lebih dari 6 jam waktu tempuh sedikit cepat dari waktu normal selamat datang di Raha, Kabupaten Muna titik singgah kelima ekspedisi penisi baktinusa sekarang pukul 24 jam saya sudah mulai bersandar di Raha titik kelima titik singgah kelima ekspedisi penisi baktinusa karena tahu kau masih menemukan janji yang dulu pernah kita sepakati Raha yang punya berapa? di Raha yang punya berguna berjajar pulau-pulau sangkarang beragam kekayaan laut nusantara tersimpan rapi dan mengagumkan Barusan saja saya mengikuti pelayaran singlet di kapal Benisi Perahu negeri berlayar mengikuti Arus air laut yang bergoyang Angin yang berhembus meniup laju layarku Bawa aku ke pulau seberang Yo, yo, kita ke laut aja Yo, yo, selalu kemarin bersama